Hai 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 Kali ini Nama kualiti akhir bisa dari SMP Kau lagi duduk di kelas 9 SMP nih Di sekolah gua itu ada guru Guru ini tuh udah tua, jalan aja bongkok bongkok Pas guru ini tuh masuk ke dalam kelas gua Sebutannya tuh bakalan beda Dari ibu guru ke ibu nenek Masa ibu guru dipanggil ibu nenek Orang yang membesarkan kita, merawat kita Eh, gitu ibu saya guys Di sekolah gua juga ada guru yang gak pake banget Pas guru ini tuh masuk ke dalam kelas gua Diam, gitu kan katanya Alhasil semua murid di dalam kelas gua itu bakalan diam semua Karena kalo gak diam juga bakal dikurangi 10 poin Baju Baju menggunakan Baju menggunakan Dan bibirnya yang merah Dengan merah tebeler Guru ini juga Kalau misalnya pakai baju Sesuai banget nih sama maskernya Ibu siapa nih Bajunya merah Maskernya merah Maskernya kuning Bajunya kuning Maskernya kuning Bajunya koyak Maskernya koyak Menurut gue Pahlawan terbaik itu Guru honorer Kenapa? Karena gue Di google Berapa gaji guru honorer 300 ribu untuk daerah Terbatas Gila 300 ribu Kita bagi ya 31 bulan 30 hari Berarti Jajan si guru honorer ini 10 hari seharinya Buat mohon maaf Ini guru atau siswa? Dan Pas istirahat Istirahat Isirahat Siswanya untuk keluar Beli-beli gaul Gurunya diem aja Kan jadinya gagal Dan Aku baca-baca nih guys Di internet Di internet Gaji guru honorer itu Gak langsung tur Pas satu bulan itu aja Bisa jadi Tiga bulan Tiga bulan selanjutnya Hmm Itu menurut saya Ini tuh bukan Pahlawan tempat tanda jasa Tapi pahlawan tempat tanda jadi Aku mau pantau nih guys Di pinggir sekolah ada batu Batu dipungut Ditaruh di baju Baju Mari ciptakan pendidikan yang bermutu Supaya sekolah menjadi baju Saya lebih baik kita Dari tim kita masjid kalai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam